Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Legend TNI Dodik Wijarnarko mengatakan ada 29 anggota TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Hingga kini polisi militer telah memeriksa 51 anggota TNI dari 19 satuan yang diduga terlibat penyerangan pada Sabtu Dinihari. Dari 51 orang masih ada 21 anggota TNI yang dalam pemeriksaan karena diduga terlibat. Motif para tersangka menyerang Polsek Ciracas adalah balas dendam terhadap pengeroyokan perada MI dari Satuan Direkturat Bantuan Hukum TNI-AD. Kenati hasil pemeriksaan ilham tidak pernah dianiaya, kabar pengeroyokan MI dipastikan hoaks. Penyerangan juga didorong jiwa korsa anggota TNI kepada perada MI. Sebelum penyerangan, perada MI menyampaikan kepada rekan satu angkatan 2017 dan juga seniornya telah dianiaya dan memantik pengerahan anggota TNI. Akibatnya sejumlah kendaraan dinas terbakar dan rusak serta puluhan warga sipil turut menjadi korban. Hingga kini ada tiga orang, dua diantaranya polisi, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Terima kasih telah menonton!